Pertinjau Persiraja Banda Aceh vs PSBS Biak Semifinal leg pertama akan tersaji di Stadion Langsai. Tuan rumah Persiraja Banda Aceh akan menjamu PSBS Biak. Persiraja tentu ingin meraih kemenangan untuk memudahkan saat jalani leg kedua nantinya. Sang Kapten Andik Firmansah memintarekan setimnya untuk bisa memaksimalkan laga kandang. Misi Persiraja meraih poin sempurna bisa diwujudkan jika melihat statistik mereka. Di Liga 2 musim ini Persiraja tidak pernah kalah ketika berstatus sebagai tuan rumah. Dari 9 laga kandang Persiraja sukses meraih 6 kemenangan dan 3 hasil imbang. Yang mungkin jadi PR bagi sang pelatih adalah bagaimana kemudian anak asuhannya bisa lebih produktif dalam membobol gawang lawan. Di antara semifinalis lainnya perolehan gol Persiraja paling rendah yakni 21 gol dari 18 pertandingan. Lini depan memang jadi permasalahan Persiraja musim ini. Pemain asing Persiraja di lini depan masih belum bisa menunjukkan tajinya sejauh ini. Sumbang sih tertinggi justru diciptakan pemain lokal Ferdinand Sinaga serta Ramadan. Sementara tim tamu PSBS biak justru menyandang tim terproduktif di antara semifinalis lainnya. Tim berjuluk Badai Pasifik total korehkan 33 gol dari 18 pertandingan sejauh ini. Hal tersebut sekaligus menjadi sinyal bagi lini belakang tuan rumah Persiraja untuk waspada. Jika Persiraja bertumpu pada Ferdinand Sinaga, maka PSBS biak mengandalkan Alessandro. Penyerang asal Brazil tersebut menjadi andalan PSBS biak di Liga 2 musim ini. 14 gol sudah ditorehkan Alessandro musim ini bersama tim Badai Pasifik. Bagaimana dengan rekor tandang PSBS biak musim ini? Dari 9 pertandingan PSBS biak menang 4 kali, 2 kali imbang dan 3 kali kalah. Pertandingan nanti jadi pertemuan perdana bagi kedua tim. Pertandingan antara Persiraja Banda Aceh versus PSBS biak bisa disaksikan pada minggu 25 Februari 2024 pukul 15.30 WIB Live Indosiar. Terima kasih telah menonton!